1-1-7-0-0 Jumlah pemilih yang pindah memilih atau DPP-A Lagi-lagi 2 Perempuan 6 Jumlah 8 Jumlah pemilih tidak terdantar dalam DPP yang menggunakan hak milih dengan KTP Yang terdiri dari 22 desa 42 TPS Data pemilih Jumlah pemilih dalam DPP Lagi-lagi 5, 8, 2 Memberikan nilai-nilai yang baik yang patut dicontoh pada pemilihan tahun-tahun berikutnya Demikian juga untuk semua insan pers yang membuat sosialisasi dan pemberitaan yang pekual terhadap pelaksanaan keadaan tahun 2020 di Kabupaten Toba Juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Bawaslu dan jajarannya Yang telah mengadakan pengawasan melekat Yang karena pengawasan itu kita yakini Mutu pemilihan Semakin baik Dan semakin bermutu ke depan Terus juga buat semua teman-teman komosional KPU Toba Sekretariatnya PPK dan Sekretariat BPS dan Sekretariat KPPS dan RIMMAS Yang telah sukses mengeksekusi semua tahapan hingga hari ini Salam salut, salam bangga buat kita semua Semoga semua usaha Bapak dan Ibu dalam menyukseskan pemilihan ini Mendapat berkah dan kelimpahan anugrah dari Tuhan yang Maha Kuasa Terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Toba Ini saya kira prestasi kita bersama Telah berpartisipasi secara bersama datang ke TPS Sesuai dengan C pemberitahuan kami yang dibatasi jamnya Dan tetap menjaga protokol pada kesempatan itu Untuk hadir dan memberikan hak suaranya Pada pemilihan 9 Desember tahun 2020 Terkait dengan rekapitulasi hasil pemungutan suara Diatur dalam BKPU nomor 19 tahun 2020 Perubahan terhadap BKPU nomor 9 tahun 2018 Dalam pelaksanaan rekapitulasi pemungutan suara Ada yang berbeda dibanding terhadap rekapitulasi Setingkat pada pemilihan sebelumnya Pertama, bahwa hadirnya Sireka sebagai alat tentu Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dimunakan Untuk mencetak formulir model D Hasil Kabupaten dan sendiri kota KWK Kehadiran Sireka menggantikan situm Sistim penghitungan yang kita pakai pada pemilihan yang lewat Ternyata jauh lebih adaptif dan baik Kita sangat berharap bahwa program ini Terutama Sireka Akan bisa membantu sistem pemilihan Pungut hitung pada pemilihan-pemilihan berikutnya Yang kedua, rekapitulasi hasil penghitungan suara Dalam masa pandemi COVID-19 Mengisirankan kita harus patuh pada keseluruhan protokol kesehatan Walau terasa agak mengganggu memakai masker Tapi kita melihat secara bersama Bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat DPS Di tingkat kejamatan Dan hari ini tetap harus kita perhatikan protokol kesehatan Kedua hal ini merupakan satu kesatuan Yang menguntungkan para penyelenggara Untuk beri patuh pada asas penyelenggaraan pemilihan Dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 Tentang perubahan ketiga PKPU nomor 15 tahun 2019 Tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Pemilihan UBUR Pemilihan UBUR Pemilihan UBUR Pemilihan UBUR Pemilihan UBUR Pemilihan UBUR